ia adalah salah satu artis film burik ala Jepang yang aku sukai sebelum Soraawi lor dan aku suka bukan karena lihat roti kempitnya ya tapi karena wajah cantik dan actingnya yang sangat ekspresionis dan totalitas yang paling aku ingat adalah adegan saori waktu memperkaos seorang biksu di sebuah film semi iyalur bener saori lah yang memperkaos biksu pria itu bukan sebaliknya gimana ceritanya out of the book banget ya oke singkat aja namanya adalah saori hara seorang artis dan bintang model yang pada akhirnya banting setir jadi bintang film jemek gara-gara tidak kunjung terkenal coba kalau zaman dulu udah ada aplikasi Tok Tok mungkin dia nggak perlu jadi artis film jemek tinggal joget-joget pamer aurot dan tonjolan viral deh tapi konon kabarnya ia pernah depresi setelah beradegan adu banteng dengan lawan mainnya yaitu om-om genit yang seumuran dengan ayahnya sampai-sampai dia harus makan obat penenang tiap kali mau syuting adegan parah sih diketahui bahwa saori memiliki ayah berdarah Jerman dan ibu berdaging Jepang ya dong kan darah daging karena wajahnya yang blasteran dan bodi yang seksi dia cukup sukses menjalani karir sebagai foto model tapi apesnya dalam urusan acting film ia sering dapat jatah sebagai artis figuran doang padahal actingnya bagus loh menurutku setelah lulus SMA saori berambisi lebih tinggi untuk menjadi aktris terkenal tetapi belum juga berhasil karirnya tidak juga terangkat pekerjaannya tidak stabil sehingga pada akhirnya di tahun 2009 ia memutuskan untuk memasuki industri film Pak Burnomo dengan harapan dapat menghasilkan uang lebih banyak berarti usia saori kala itu 21 tahunan lor sesuai harapan berkat kecantikan wajahnya yang blasteran dan tubuhnya yang seksi itu juga dengan cepat ia menjadi terkenal dan memiliki banyak penggemar bahkan ketenaranya tidak kalah dengan dua ratu film jemek kala itu yaitu Soraawi dan Maria Ozawa alias Miyabi namun ternyata karena pekerjaannya inilah saori sangat menderita secara mental sehingga dia harus berhenti dari dunia hitam jav di tahun 2011 ditambah kampung halamannya hancur akibat gempa dan tsunami yang terjadi kala itu hingga saori semakin mengalami gangguan mental yang parah bahkan harus mengganti namanya beberapa kali gara-gara tak kuat dibuli makanya jangan jadi PSK itu adalah azab dari Tuhan akibat kelakuanmu kata netizen banyak sumber yang mengungkapkan bahwa alasan saori harus berhenti berakting dari film burik adalah karena efek buruk industri film Purnomo tersebut karena penyakit depresinya ini saori jadi suka mabuk sampai-sampai ketagihan alkohol suatu hari sepulang kerja saori tiba-tiba merasakan sakit perut yang sangat parah yang akhirnya membuat saori harus memanggil ambulan untuk ke rumah sakit dan berujung didiagnosis menderita gastroenteritis akut yaitu infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus kondisi ini juga dikenal dengan istilah flu perut flu lambung atau virus perut Hai setelah pensiun dari dunia film jemek saori memutuskan untuk merambah ke dunia sinetron di Jepang ada sinetron gak ya sepokoknya bukan film jemek lah dan mencoba membangun citra positif dan memulai dari nol tapi transformasinya tetap tidak bisa menyenangkan hati publik pelajaran buat ciwi-ciwi kalau pengen terkenal sebaiknya jangan ambil jalan pintas janganlah joget-joget pamer aurot di aplikasi Tok Tok tapi kalau lu cantik dan seksi ya silahkan jalan aja sih eh ya pokoknya jangan sampai jual diri itu aja singkat cerita pada tahun 2012 saori secara tak terduga menikah dengan seorang pelukis yang usianya 24 tahun lebih tua darinya iyalah dulu depresi setelah main sama om om nggak taunya malah nikah sama om om ya begitulah namanya juga jodoh pasangan ini pertama kali bertemu di sebuah bar di Tokyo mereka berdua dengan cepat saling jatuh cinta dan setelah tiga bulan berpacaran keduanya memutuskan untuk membina mahligai dalam rumah tangga dan sudah satu dekade mereka menikah tapi masih belum dikaruniai seorang anak namun saori sangat bahagia karena memiliki seorang suami yang sangat baik dan mau menerimanya apa adanya pesan moralnya adalah apapun yang terjadi sesulit apapun hidup jangan ambil jalan pintas tetap jalani dengan wajar jangan menyerah apalagi putus asa maka semua akan indah pada waktunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati